Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa masoleh ala Sayyidina Muhammad wa ahli Sayyidina Muhammad wa ajil farja ahli Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamuala ala'aimatil hadin al-muhdiyin. Assalamuala jami'an biya'illah wa-rusulih wa-malaikatih. Assalamualaina wa'alaibadilla yusualihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kembali kita masuk ke dalam pembahasan dalam Al-Kimia Kebahagiaan, bagaimana Imam Ghazali memberikan lima alasan mengapa kita harus mensyukuri musibah. Alasan kelima adalah bahwa suatu musibah di dunia ini merupakan pahala rohani di akhirat. Nah ini bisa dijelaskan dalam dua hal. Pertama adalah bahwa ada pahala rohani yang besar, bahkan kadangkala sangat besar untuk setiap musibah yang ditimpakan atau dirasakan di dunia. Nanti ini akan kita jelaskan juga dalam berbagai riwayat. Kemudian aspek kedua adalah bahwa di atas semua dosa atau ibu dari semua dosa atau sumber dari semua dosa adalah cinta dunia. Ya, orang yang masih terkurung oleh cinta dunia ini merasa dunia adalah surga baginya dan pergi ke hadirat Allah, kematian misalnya, itu adalah suatu hal yang menakutkan. Nah, ditinjol dari aspek kedua ini, dari bahwa ibu dari semua dosa, sumber dari semua keburukan adalah cinta dunia. siapapun sebenarnya yang mengalami musibah di dunia ini, mau tidak mau, dia semacam ditolak oleh dunia ini, mau tidak mau, suka tidak suka, seperti dihempaskan oleh dunia ini, sehingga hal itu akan menyebabkan seolah-olah dunia ini menjadi penjara. dan malah kematian itu adalah jalan yang lapang baginya untuk menuju Allah, menuju kenikmatan yang abadi. jadi, musibah ini adalah salah satu cara Allah untuk mengikis habis cinta dunia dalam diri para kekasihnya. Jadi, menurut Imam Al-Ghazali, dalam Al-Khimiya Kebahagiaan, tidak ada musibah yang bukan merupakan pendisiplinan, atau pengadaban, atau pendidikan dari Allah yang maha pengasih, laki maha penyayang. Jika ada seorang anak yang cerdas, menurut Imam Al-Ghazali, dia akan gembira dan malah bersyukur atau berterima kasih terhadap hukuman dari ayahnya. Bila ayahnya itu sedang mendidiknya atau mendisiplinkannya. Dan itu sering pendidikan ayah sampai ketika kita sudah dewasa, makin tua, bagaimana ayah kita memarahi kita untuk hal-hal yang baik, ini malah terasa sangat manis. Sangat banyak manfaat pendidikan ayah, pendidikan orang tua pada kita, walaupun pada saat kita sebagai anak-anak, mungkin dimarahi orang tua itu rasanya demikian sakit. Tapi dengan berkembangnya akal budi seseorang menjadi dewasa, dia menjadi memahami oh dahulu itu sebetulnya yang kita anggap sakit dimarahi orang tua itu adalah bermanfaat luar biasa bagi diri kita. Dalam al ini, dalam kitab Alkimia Kebahagiaan, Imam Ghazali mengutip sebuah riwayat dari Kanjeng Nabi SAW bahwa Allah memperhatikan sahabat-sahabatnya sendiri dengan musibah sebagaimana kamu memperhatikan orang sakit dengan obat-obatan dan ramuan. Jadi dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, di sini disingkap bahwa sebetulnya bagi para kekasih Allah, musibah itu bisa dianalogikan dengan obat-obatan dan ramuan bagi orang sakit. Setiap orang yang hidup di dunia ini berjalan menuju kesempurnaan. Jadi mereka belum sempurna. Maka Allah menyempurnakannya, menyempurnakan nekmatnya pada para kekasihnya dengan mendisiplinkan mereka, memberikan pada mereka obat, ramuan, penguat, penyempurna. Sehingga mereka mencapai kesempurnaan tertinggi melewati musibah. Jadi ini adalah alasan kelima kenapa kita harus mensyukuri musibah menurut Imam Ghazali Qurdas Allah Sirahu. Yaitu pada hakikatnya musibah itu adalah obat-obatan adalah ramuan adalah pendidikan adalah penyempurnaan bagi orang yang mengalami musibah itu. Adalah penyempurnaan bagi orang-orang yang beriman adalah penyempurnaan bagi para kekasih Allah. Ada makom-makom ada keadaan-keadaan ketinggian-ketinggian yang tidak akan pernah dicapai kecuali dengan melewati musibah. untuk lebih memperjelas penjelasan Imam Ghazali ini kita akan mencoba melihat beberapa riwayat dari Kanjeng Nabi dan keluarganya yang suci. dalam Al-Khafi Juz 2 alaman 253 hadis ke-6 diriwayatkan bahwa Al-Imam As-Saudik salatullah wassalamu'ala bersabda wa'indahu sudair dan tak kala itu sudair salah satu sahabat Imam As-Saudik salatullah wassalamu'ala ada di sisinya ada di dekatnya Imam Syafara As-Saudik salatullah wassalamu'ala diriwayatkan bersabda Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba maka ia akan menyusahkannya dengan suatu kesusahan maka ia akan mengujinya dengan suatu ujian kemudian wa'indah wa'iyakum ya sudair lanuswihu bihi wanumsi dan sesungguhnya kami dan kamu wahai sudair benar-benar akan melewati hari-hari dengan kesusahan ya kalau dalam bahasa Arabnya lanuswihu bihi wanumsi ya ini menunjukkan melewati hari-hari yang satu pada saat subuh yang satu pada saat petang ya pagi dan petang artinya terus menerus baik imam imam sotik salam alaih dan alul beth alaih musallam karena disitu disebut kan wa'inna ya maupun wa'iyakum ya dan kalian wahai sudair mungkin sudair ini menunjukkan pada para pengikut alul beth alaih musallam menurut imam sotik salat salam alaih benar-benar akan melewati hari-hari dengan ujian ya dan ini menarik bahwa justru ketika Allah mencintai seorang hamba gitu maka Allah akan memberinya ujian terus menerus ujian pagi dan petang memberinya ujian setiap hari Allah masolai Allah Muhammad wa'ani Muhammad wajil farajah kemudian riwayat berikutnya dari Biharul Anwar just 82 alaman 148 hadis ke-32 anhu dari imam sotik alaihissalam beliau diriwayatkan bersabda idha akhabba allahu koman au akhabba abdan soba alaihill bala soba jika Allah mencintai suatu kaum atau seorang hamba maka ia menurunkan cobaan kepadanya secara terus menerus maka maka setiap kali ia keluar dari suatu kesusahan dia masuk ke dalam kesusahan lain akhir hadis awam awam soal sa'idina muhammad wa ali sa'idina muhammad wa ajal farajah ali sa'idina muhammad jadi ini menarik bahwa riwayat kedua ini tidak hanya berlaku untuk individual jadi kalau Allah mencintai satu kaum atau seorang hamba jadi disini nanti ada ujian juga ada kaum yang dicintai Allah ada hamba yang dicintai Allah kaum yang dicintai Allah akan mendapatkan ujian terus menerus barangkali itu yang dirasakan oleh kaum muslimin mulai dari zaman Palestina ya sudah 75 tahun yang lalu terus menerus menggerogoti perasaan kaum muslimin dan pembantean terjadi terus menerus sampai saat ini genosida terjadi terus menerus sampai saat ini dan betapa umat islam yang mencoba membela Palestina juga di uji dengan ujian yang terus menerus ya demikian juga seorang hamba kalau Allah cinta pada hamba itu maka dia setiap kali keluar dari satu kesedihan atau kesusahan dia masuk ke kesusahan yang lain memang pembahasan ini agak sulit ya alasan kelima mengapa harus mensyukuri musibah ini bukan sulit sebetulnya penjelasannya riwayat-riwayatnya itu sangat jelas cuma rasanya sangat berat di hati untuk menerimanya ya mengapa ya pada dasarnya kebanyakan dari manusia termasuk saya itu tenggelam dalam cinta yang luar biasa pada dunia nah ini yang menjadi sumber betapa sulit kita memahami alasan mengapa kita harus mensyukuri musibah yang kelima menurut Imam Ghazali dalam Al-Gimia Kebahagiaan ini kita mengambil keberkahan dengan membaca riwayat berikutnya Jami'ul Ahbar halaman 314 hadis ke 874 Imam Bagir Imam Muhammad Al-Bagir salatullah salamu'ala diriwayatkan bersabda Kula masda dala abdu imanan isdada dikon fima isyati nah setiap kali seorang hamba bertambah imannya niscaya bertambah pula kesempitan di dalam kehidupannya wahumah salamu'ala wa ahli Muhammad wajil farujah ya jadi kalau kita membayangkan orang-orang yang semakin dengan dekat dengan Allah itu hidupnya semakin lancar rezekinya semakin luas dia bisa menempati posisi yang tinggi-tinggi dia bisa menjadi orang-orang yang terkenal dan seterusnya ini adalah pandangan yang kurang bisa dipertanggungjawabkan malah sebagian dari saudara-saudara kita ada yang mengatakan muslim mu'min itu wajib kaya ini lebih tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi aneh karena kalau mu'min itu wajib kaya banyak orang-orang suci yang tidak bisa kita sebut sebagai mu'min Allah mas'ala Allah Muhammad wa'ali Muhammad riwayat ini wala mengatakan sebaliknya setiap kali seorang hamba bertambah keimanannya ini saya bertambah pula kesempitan dalam kehidupannya kemudian dalam biharul anwar just 67 halaman 236 hadis 54 juga dari imam Muhammad al-bakir salatul wassalam mula'ala'i direwetkan beliau bersabda sesungguhnya seorang mu'min itu di dunia akan diuji atau hanya akan diuji sesuai dengan kadar cintanya pada Allah sesuai dengan kadar cintanya dalam burung kepada Allah jadi semakin tinggi cinta seseorang kepada Allah akan semakin tinggi ujiannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha ilawa walau akbar wala khawla wala kuwata illa billahil aliyyil kemudian berikutnya dari imam shodik salatul wassalam mula'ala'i ini sama bersebut dari biharul anwar sus 67 alaman 222 hadis ke-29 innama yuptalal mu'minu ala qodri akmalih ilhasanah sesungguhnya orang mu'min hanyalah atau sesungguhnya orang mu'min diuji sesuai dengan kadar amal-amalnya yang baik maka barang siapa yang benar agamanya dan baik amalnya nisaya akan keras atau akan besar cobaannya dan itu karena sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan dunia itu sebagai pahala bagi orang mu'min dan tidak pula siksaan bagi orang kafir oleh karena itu barang siapa yang lemah agamanya dan lemah amalnya ini saya sedikit cobaannya kemudian dari Imam Musa Al-Qadim Masih dari Biharul Anwar juga Juz 67 halaman 243 hadis ke-82 beliau diriwayatkan bersabda Masalul mu'mini Masalul kifatail mizan perumpamaan orang mu'min itu seperti dua neraja timbangan setiap kali imannya bertambah bertambah pula balaknya atau cobaannya supaya kelak ketika ia berjumpa dengan Allah tidak ada lagi satu pun dosa yang melekat padanya Allahumma sali'ala Muhammad wa'ali Muhammad wa'ajil farja'um Masukna fitunya siharatahum wafil akhirati syafa'atahum wafil lana sunubanakulaha bihakim Muhammadin wa'ali Muhammad jadi disini dasar sekali ya disini diperjelas bahwa setiap kali naik keimanan naik juga cobaannya seorang mu'min dan tujuannya diperjelas oleh Imam Musa Al-Qa'atim salatullah assalamuala bahwa supaya nanti ketika berjumpa dengan Allah sudah tidak ada kotoran dosa lagi yang melekat padanya demikian luar biasa masih dalam kitab yang sama dari Biharul Anwar Cus 67 alaman 212 hadis ke-16 direwetkan Imam Asyotik salatullah salamu'ala'ala'i bersabda Sesungguhnya di surga terdapat sebuah kedudukan yang tidak akan dapat dicapai oleh seorang hamba kecuali dengan cobaan yang menimpa di jasadnya atau di badannya kita kenali misalnya kedudukan-kedudukan agung para suhadak yang mungkin tubuhnya termutilasi tubuhnya hancur lebur ya ada juga mungkin yang orang-orang yang mengorbankan dirinya karena berbagai alasan untuk orang banyak atau untuk sesama manusia sampai mengalami cacat demikian lama mereka tidak akan memperoleh kedudukan yang demikian tinggi di akhirat kecuali dengan melalui itu salah satu kisah yang sering ditekankan oleh para ulama misalnya adalah Abel Fadil Abbas yang kedudukannya di surga ini bahkan para suhadak pun takjub ya hiptoh ya ingin mencapainya ada yang menerjemahkan hiptoh itu sebagai iri tapi ini iri yang baik bukan iri dalam arti yang buruk jadi dari Imam Aswatiq salatullah wassalamu'ala dari Al-Kafi Juz 2 halaman 257 hadis ke-23 beliau diriwayatkan bersabda sesungguhnya sesungguhnya bagi seorang hamba terdapat sebuah kedudukan di sisi Allah dan ia tidak dapat mencapainya kecuali dengan salah satu dari dua hal yaitu dengan kehilangan hartanya atau dengan suatu cobaan pada Dugun kemudian ada sebuah riwayat yang cukup panjang dari Biharul Anwar Juz 72 halaman 331 hadis ke-13 saya akan bacakan artinya saja Imam Jafar Aswatiq salatullah wassalamu'ala bersabda diantara yang diwahyukan Allah yang maha tinggi kepada Musa alaihissalam aku tidaklah menciptakan makhluk yang lebih aku cintai daripada hambaku yang mu'min sebab sesungguhnya aku memberi cobaan kepadanya apa yang lebih baik baginya aku bebaskan dia dari cobaan apa yang lebih baik baginya dan aku cegah darinya apa yang lebih baik baginya dan aku lebih mengetahui dengan apa yang lebih baik bagi hambaku oleh karena itu hendaklah hambaku bersabar terhadap cobaanku mensyukuri nekmatku dan ridho terhadap ketetapanku niscaya aku tulis dia dalam golongan as-sid-tikin di sisiku awamah soleh'ala Muhammad wa'ali Muhammad wa'ajil faro'jahum jadi ini riwayat yang terakhir ini menguraikan secara lebih detail disitu ada kisah Imam Jafar Aswatiq salatullah salamu'ala menceritakan salah satu dari apa yang diwahyukan oleh Allah pada Nabi Allah Musa salatullah salamu'ala bahwa hakikatnya semua yang ditetapkan cobaan yang ditetapkan oleh Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang pada mu'min ini adalah untuk hal yang lebih baik bagi dirinya tidak ada sedikitpun yang lebih buruk ketimbang dirinya tidak ada apapun yang lebih buruk pasti lebih baik oleh karena itu ini merupakan salah satu alasan kenapa kita harus mensyukuri musibah sebagaimana yang diberikan alasannya oleh Imam Al-Ghazali salatullah wassalamu'ala yang dijanjikan disini adalah tidak seterhana tapi dimasukkan di dalam kolongan sitikin ini sungguh kolongan yang sangat tinggi sekali Allah masoleh Allah Muhammad wa'ali Muhammad wajir faro'jah ada sebuah cerita yang dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Ghazali Al-Ghazali kebahagiaan seseorang berkata kepada kajang Nabi salallahu lewa'alih aku telah dirampok apa jawaban Rasulullah salallahu lewa'alih beliau salallahu lewa'alih berkata tidak ada kebaikan pada orang yang hartanya tidak diambil atau badannya tidak sakit karena Allah karena Allah subhanahu wa'ala'ala menimpakan musibah kepada hamba-hamba yang dicintai kemudian beliau salallahu alaih wa'alih juga bersabda ini masih dalam kitab Al-Ghazali kebahagiaan dari Imam Ghazali di surga ada banyak tingkatan yang tidak dapat dicapai oleh seorang hamba dengan usahanya sendiri Allah subhanahu wa ta'ala meningkatkannya atau menaikkannya ketingkatan tersebut dengan musibah Allahumma salallahu sayyidina muhammad wa'ali sayyidina muhammad wajil faroja ahli sayyidina muhammad jadi kisah ini memperjelas riwayat-riwayat yang sebelumnya sangat indah sekali ketika seseorang melaporkan dirinya dirampok di hadapan kanjang Nabi salallahu wa'ali kanjang Nabi salallahu wa'ali mengajarinya untuk mensyukuri musibah itu bahwa itu sebenarnya adalah kebaikan bahwa kalau sudah dirampok walaupun orang yang merampok itu tetap bersalah tapi bagi kita yang sudah dirampok karena perampokan itu terjadi dengan izin Allah ini selama kita beriman pada Allah maka ini adalah menjadi kebaikan malah kanjang Nabi salallahu wa'ali tidak ada kebaikan orang yang kehilangan hartanya atau dalam riwayatnya hartanya tidak diambil atau padannya tidak sakit jadi jadi kalau semuanya baik-baik saja itu kita harus was-was juga barangkali kita itu tidak termasuk kelompok yang dicintai oleh Allah atau orang-orang yang didekatkan pada Allah oleh zat yang maha pengasih lagi maha penyayang nah ini kemudian riwayat berikutnya ini jelas sangat mirip dengan yang tadi disebutkan dari Imam Aswadik Salatullah Salamul Oleh dari Al-Kafi Juz 2 halaman 257 hadis ke-21 di Elkimia Kebahagiaan Rasulullah Salallahu lewa'ali diriwayatkan bersabda di surga ada banyak tingkatan yang tidak dapat dicapai oleh seorang hamba dengan usahanya sendiri Allah subhanahu wa ta'ala menaikkannya ke tingkatan tersebut dengan musibah sedangkan dalam Al-Kafi Juz 2 halaman 257 hadis 23 yang tadi kita baca Imam Aswadik Salatullah Salamul Oleh diriwayatkan bersabda sesungguhnya bagi seorang hamba terdapat sebuah kedudukan manzilatun indahullah di sisi Allah dan dia tidak dapat mencapainya kecuali dengan salah satu dari dua hal pilihan pertama bidaha bimali dengan kehilangan hartanya pilihan kedua awbaliyatin fijasati atau dengan suatu cobaan pada tubuhnya Allahumma salli'allah sayyidina muhammad wa'ali sayyidina muhammad subhanallah walhamdulillah walaila ila ila lahu allahu akbar alhamdulillah hirukul alamin kemudian kembali dalam alkimia kebahagiaan imam al-ghusali juga mengutip sebuah riwayat dari kanjeng nabi sallallahu alaih suatu hari rasulullah sallallahu alaih sedang melihat langit atau sedang melihat ke langit beliau tertawa dan berkata aku tetap heran atau takjub dengan ketetapan Allah sallallahu wa ta'ala tentang orang mu'min jika dia menetapkan nikmat ia rela bahwa itu untuk kebaikannya atau ridho dan jika Allah menetapkan musibah atau jika dia menetapkan musibah ia rela atau ridho bahwa itu untuk kebaikannya luar biasa jadi kedua-duanya apapun apakah itu nikmat apakah itu musibah si mu'min itu bergabung itu kita masih akan melanjutkan topik ini minggu depan masih dalam alasan kelima kenapa seseorang harus mensyukuri musibah mungkin ini masih harus kita kali lagi ya tapi intinya alasan kelima ketika harus mensyukuri musibah ini menurut Imam Ghazali bahasa mudahnya itu untuk kebaikan setiap musibah kekatnya untuk kebaikan kita sendiri dan ada kedudukan-kedudukan yang sebetulnya bisa kita capek yang tidak akan bisa kita capek ya kecuali melewati musibah itu misalnya yang paling paling gampangnya bebas dari api neraka yang kita harapkan jadi salah satu fungsi musibah itu adalah agar kita seseorang sampai pada Allah dan di dalam dirinya gak ada kesalahan yang bisa ditimbang lagi ini artinya keselamatan subhanallah walhamdulillah walailahilallah walau akbar walakaulah walau kuatailah binayla anil alih saya rasa tidak ada seorangpun dari kita yang percaya diri bahwa kita ini akan selamat di alam kubur dan di hari akhir dari api neraka tapi atas kasih sayang Allah itu bisa terwujud dan salah satunya adalah dengan belajar untuk menerima dengan rito dan mudah-mudahan juga dengan taufik dari Allah belajar untuk mensyukuri musibah mudah-mudahan melaluinya Allah menganugerahkan pada kita dengan kasih sayangnya seluas-luas ampunan dan seluas-luas kasih sayang dan seluas-luas rahmatnya wassalallah ala sayyidina muhammadinil muhtar walid azhar wa ma taufiki ila billah alai tawakaltu wa ilahi unib selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati